Partai Gerindra menilai larangan agar tidak berkampanye di lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan pemerintah sangat ambigu sebab tidak ada sanksi tegas terhadap pihak yang melanggar aturan tidak berengkamannya di fasilitas umum dan fasilitas pemerintah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suf Midas Ko Ahmad, mengatakan, larangan berkampanye di lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan pemerintah merupakan aturan yang ambigu untuk para partai politik. Pasalnya tidak ada sanksi dalam larangan berkampanye di fasilitas umum dan fasilitas pemerintah. Menurut Dasko, berkampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan dilarang dan sudah ada aturannya. Apabila Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan, maka KPU harus menerbitkan aturan yang membolehkan melakukan kampanye di rumah ibadah dan di lembaga pendidikan. Suf Midas Ko Ahmad, yang juga menjabat wakil ketua DPR RI, mengungkapkan, aturan tentang larangan berkampanye di kampus dan tidak adanya sanksi membuat bingung masyarakat. Di dalam suasana menjelang tahun politik seperti saat ini, KPU diharapkan tidak membuat aturan yang ambigu. Ya, saya pikir kan sudah jelas bahwa untuk tempat pendidikan, rumah ibadah, itu kan sudah diatur bahwa tidak boleh melakukan kampanye. Nah, sehingga kalau kemudian dibilang boleh melakukan kampanye, atau dilarang tapi tidak ada sanksi, itu kan berarti ambigu. Jadi, maksud saya yang jelas-jelas saja kita ikut aturan saja. Kalau memang dilarang, dilarang. Kalau dilarang, dilanggar berarti ada sanksi. Kalau diperbolehkan ya terbitkan aturannya, yang kemudian memperbolehkan itu kan gitu. Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menyebut kegiatan kampanye di kampus diperbolehkan dengan sejumlah catatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang dilarang adalah penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bukan kampanye. Terima kasih telah menonton!